Berjumpa kembali di video pembelajaran Sai Edukasi. Nah, kali ini Bapak kembali lagi ya menjelaskan trik cepat cara membaca hasil pengukuran jangka sorong yang ketelitiannya 0,05 dan 0,02 mm ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Nah, oke. Nah, di sini ada dua gambar ya. Gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Ini hasil dari pengukuran jangka sorong. Nah, dari dua gambar ini kira-kira kalian tahu enggak yang mana kira-kira jangka sorong yang ketelitiannya 0,05 dan 0,02 mm? Ada yang tahu? Nah, bagaimana caranya kita menentukan ketelitian jangka sorong jika di alat ukur tersebut tidak tertera ketelitian jangka sorongnya ya? Nah, caranya gampang saja. Nah, seperti biasa sebelum kalian mendengarkan penjelasan Bapak terkait triknya itu, seperti biasa kalian harus menguasai konsepnya dulu yang mana skala utama dan yang mana skala doniusnya. Nah, skala utama yaitu adalah angka-angka atau garis yang paling atas ini ya, baik yang digambar sebelah kiri maupun sebelah kanan ya, yang ini ya. Nah, jadi ini skala utamanya dan yang sebelah kanan ini juga skala utamanya. Nah, kemudian yang skala doniusnya yang mana? Nah, skala doniusnya adalah angka yang paling bawah. Angka yang di bawah ya, yang garis yang di bawah, baik yang gambar sebelah kanan maupun gambar yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ketelitian di masing-masing jangka sorong ini. Nah, kita fokus dulu yang gambar sebelah kiri ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung banyaknya atau berapa sih jumlah garis yang ada di masing-masing gambar ini. Ini fokusnya di gambar yang sebelah kiri ada berapa garis dari angka 0 sampai angka 10. Nah, kita bisa menghitung. Nah, kita menghitung terkecepat aja ya, dari angka 0 ke 1 ini ada berapa banyak garis? 1, 2. Nah, jadi karena dari angka 0 sampai 1 ini ada 2 garis, sementara ini sampai 10, jadi tinggal kita mengalihkan 2 x 10. Jadi, banyak garis yang ada dari angka 0 sampai 10 ada 20 garis. Nah, kalau kalian sudah mengetahuinya atau kalian sudah tahu, maka selanjutnya untuk menentukan ketelitian jangka sorong tersebut mudah sekali, yaitu 1 skalanya berapa? Nah, 1 skalanya adalah 1 dibagi banyaknya garis, yaitu 1 dibagi 20. Jadi, hasilnya adalah 0,05 mm. Nah, jadi ketelitian jangka sorong ini adalah 0,05 mm. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu ya, jadi jangka sorong yang di sebelah kanan ini adalah jangka sorong yang ketelitiannya 0,02 mm. Oke, anak-anak. Nah, jadi mudah ya menentukan ketelitian jangka sorong. Nah, bagaimana caranya yang jangka sorong yang di sebelah kanan ini? Cara menentukan 1 skalanya atau ketelitiannya? Nah, caranya juga sama ya. Kita tentukan jumlah garis pada skala noniusnya, kemudian 1 skalanya kita tinggal membagi 1 dibagi banyaknya garis yang ada ini ya. Nah, langkah pertama ya seperti biasa, yaitu dari angka 0 sampai angka 1 ada berapa banyak garis? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 garis ya, jadi karena ini sampai angka 10, maka 5 kali 10. Jadi, banyaknya garis dari angka 0 sampai 10, yaitu sebanyak 50 garis. Nah, kalau sudah maka 1 sekalanya yaitu 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Jadi, mudah ya kita menentukan ketelitian jangka sorong itu. Nah, bagaimana sih triknya agar kita cepat membaca hasil pengukuran jangka sorongnya, baik yang ketelitiannya 0,05 ataupun 0,02. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, yang kita bahas tentang jangka sorong yang ketelitiannya 0,1 mm, itu caranya sama persis seperti video sebelumnya. Nah, jadi, pertama, kita fokus di angka 0. Nah, kalau sudah fokus di angka 0, kita perhatikan di langkah kedua untuk menentukan skala utamanya, kita fokus garis skala utamanya, apakah lurus dengan garis di angka 0, skala noniusnya. Nah, ada dua versi ya. Kalau garis skala utamanya lurus dengan garis skala noniusnya, yang tepatnya di angka 0, maka pastinya skala noniusnya nanti nilainya 0 ya. Nah, jika tidak, maka hasil dari perhitungan skala utama, yaitu kalian berhenti menghitungnya tepat di garis sebelum garis angka 0-nya, tepatnya di sini. Nah, jadi berapa angka sebelum angka 0 itu? Berapa nilai dari skala utamanya? Nah, itulah kita mencantumkannya. Jadi, skala utama kita berdapatkan, kemudian cara yang ketiganya untuk menentukan skala nonius bagaimana. Nah, caranya juga sama. Nah, kita cari garis yang lurus, garis yang lurus di skala nonius itu sama dengan garis di skala utamanya. Jadi, garisnya lurus. Baik itu di skala noniusnya, itu lurus dengan garis di skala utamanya. Nah, kalau sudah, nah, jadi nilai dari skala nonius itu adalah garis yang keberapa yang lurus, kemudian kita kalikan dengan ketelitian jangka sorongnya. Kalau kita menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya 0,05, maka garis keberapa dikali dengan ketelitiannya 0,05. Atau kalau kita menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya 0,02, kita kalikan jumlah, atau sorry, garis yang keberapa kita kalikan dengan 0,02. Nah, kalau sudah, kita mendapatkan hasilnya tinggal hasil akhir adalah menjumlahkan nilai dari skala utamanya di jumlah dengan nilai skala noniusnya. Nah, itulah hasil pengukuran dari jangka sorong itu. Nah, agar kalian lebih jelas dan lebih memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong, yuk kita bahas bareng-bareng contoh soal yang sudah Bapak siapkan. Nah, soal yang pertama nih. Nah, kira-kira di soal pertama ini, jangka sorong yang ketelitian berapa sih? Nah, kalau kalian mengingat, tadi penjelasan yang Bapak berikan, jangka sorong yang ketelitiannya 0,05, jika banyaknya garis dari angka 0 sampai angka 10 di skala nonius, itu jumlahnya 20. Sementara, kalau yang jangka sorong yang ketelitiannya 0,02 mm, jika banyaknya garis dari angka 0 sampai 10 itu sebanyak 50 garis. Nah, jadi di soal pertama ini, kita membahas hasil pengukuran jangka sorong yang ketelitiannya 0,05 mm ya. Nah, cara pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu kalian fokus di garis angka 0. Nah, di angka 0 ini, kalian memperhatikan ya, jadi garis di angka 0 ini tidak lurus dengan garis di skala utamanya. Jadi, nilai dari skala utama adalah garis yang sebelum garis 0 di skala nonius. Jadi, kalian berhenti di sini membaca nilai dari skala utamanya. Jadi, sebelum angka 0, angka berapa? Yaitu angka 6. Jadi, skala utamanya adalah 6. Ingat, di skala utama itu satunya cm ya. Di skala noniusnya adalah mm. Jadi, nanti di skala utama itu bisa kita konversikan ke satuan mm. Nah, jadi di sini sebelum angka 0 adalah angka 6, lebihnya berapa? Kita hitung sampai tepat sebelum garis di angka 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, skala utamanya nilainya adalah 6,6 cm. Kemudian, kita konversikan ke satuan mm. Tinggal kita kali 10. Jadi, hasilnya adalah 66 mm. Kemudian, berapa nilai skala noniusnya? Kita cari garis yang lurus dengan garis di skala utama. Kira-kira yang mana ya? Nah, jadi, garis yang lurus, skala noniusnya adalah garis yang ada di angka 5. Jadi, garis yang keberapa itu? Nah, jadi garis yang keberapa? Nah, karena tadi kan Pak sudah ajarkan tuh, dari angka 0 sampai angka 1, itu banyaknya garis 2. Jadi, kalau sampai di angka 5, jadi tinggal kita kali 2 kali 5. Jadi, garis yang ke-10, kemudian kita kali dengan ketelitian jangka sorongnya, yaitu 0,05. Nah, kalau sudah, jadi hasil dari perkalian ini, 10 kali 0,05, dapatnya 0,5 mm. Kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan saja. Jadinya dapatnya 66,5 mm. Nah, kalau nanti kalian menemukan soal, di soal tersebut diminta dalam satuan cm, ya kita tinggal mengkonversikan mm ini ke satuan cm, yaitu dengan cara gimana? Kita bagi dengan angka 10, karena naik satu tingkat ya. Nah, jadi 66,5 mm dibagi 10, jadi dapatnya 6,65 cm. Jadi, hasil dari pengukuran jangka sorong yang ketelitiannya 0,05 mm adalah 66,5 mm atau 6,65 cm. Mudah ya? Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Nah, agar kalian lebih jelas lagi, yuk kita bahas lagi ya, contoh soal yang kedua ya. Nah, di contoh soal yang kedua, pastinya kalian sudah tahu ya, jadi jangka sorong yang kita bahas ini adalah jangka sorong yang ketelitiannya adalah 0,02 mm. Kenapa? Karena banyaknya garis dari angka 0 sampai 10 ini sebanyak 50 garis. Nah, caranya gimana? Menjelaskan permasalahannya ini. Tetap seperti biasa, di saat kita membahas soal nomor 1, kita fokusnya di angka 0 ini. Nah, kita perhatikan. Jadi, garis di angka 0 ini tidak lurus dengan garis di skala utama. Jadi, untuk nilai skala utama, yaitu kita tepat berhenti menghitungnya garis sebelum garis angka 0 ini, yaitu tepatnya di sini ya. Nah, jadi nilainya adalah sebelum angka 0 adalah angka 5. Nah, jadi 5 lebihnya berapa? 1, 2. Jadi, nilai dari skala utamanya adalah 5,2 cm. Kemudian, kita konversikan ke 1 mm. Kali 10, jadi dapatnya 52 mm. Kemudian, skala noniusnya, kita cari garis yang lurus dengan garis skala utama. Nah, kira-kira yang mana ya? Nah, ternyata garis yang lurus adalah di garis yang ini. Jadi, 0 ke 1 itu 5 garis. Jadi, sampai di angka 4. Jadi, 5 kali 4, 20. Jadi, garis keberapa yang lurus? 20, 21, 22. Jadi, garis yang ke 22 yang lurus dengan garis skala utama. Nah, jadi nilai dari skala nonius adalah garis ke 22 dikali dengan ketelitiannya, yaitu sebesar 0,02 mm. Nah, jadi hasil dari pengalian ini, yaitu 22 kali 0,02 mm dapatnya 0,44 mm. Kita jumlahkan selanjutnya. Jadi, dapatnya 52,44 mm. Nah, jadi mudah kan? Nah, lagi satu soal ya agar kalian lebih memahami lagi. Nah, untuk soal yang ketiga ini pastinya kalian sudah tahu ya ketelitian jangka sorong yang kita gunakan adalah ketelitian jangka sorong yang 0,05 mm. Nah, cara pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah fokus tetap di angka 0 dulu. Nah, kalian perhatikan garis di angka 0 ini ternyata lurus dengan garis yang ada di skala utama. Maka, pastinya seperti pembahasan Bapak sebelumnya di awal, jika garisnya lurus dengan skala utama, maka skala noniusnya adalah nilainya 0. Nah, kita fokus hanya di skala utama. Nah, sebelum angka 0, angka berapa? Nanti kalian tepat berhenti menghitungnya sampai di garis yang lurus ini. Nah, jadi angka 3 lebihnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, nilai dari skala utama adalah 3,8 cm. Kemudian, kita konversikan ke satuan mm. Jadi, dapatnya 38 mm. Kemudian, hasil akhirnya kita jumlahkan. Jadi, dapatnya ya 38 mm. Nah, terus kita konversikan. Kalau diminta nanti 10 cm. Tinggal kita bagi 10 ya. Jadi, dapatnya 3,8 cm. Nah, jadi hasil dari pengukuran jangka sorong ini adalah 38 mm atau 3,8 cm. Jadi, mudah ya membahas bagaimana sih cara membaca jangka sorong yang baik itu ketelitiannya 0,05 ataupun 0,02 mm. Oke? Nah, berapa rasa? Itu yang bisa Bapak jelaskan terkait jangka sorong. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Nah, jika tidak, diambilkan saja. Oke? Di pertemuan berikutnya, Bapak akan membahas tentang bagaimana sih cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa.